Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Stasiun Garut 14 Januari 2020 Hari ini saya berada di stasiun Garut Karena saya dapat kabar bahwasannya ada alat berat yang sudah standby Dan sudah bekerja di trek setelah stasiun Garut arah stasiun Cikajang Rencananya memang disana akan dibuatkan untuk trek langsir Tapi tidak menutup kemungkinan retek kereta api akan memperpanjang reaktifasi sampai Cikajang Itu harapan kita semua masyarakat Garut Kita berdoa semoga reaktifasinya sampai Cikajang Tapi untuk sementara sekarang untuk langsir terlebih dahulu Katanya 500 meter dari stasiun Garut mengarah ke arah stasiun Cikajang Nah saya nanti akan abadikan ya Tapi sebelum itu saya akan coba menggunakan drone dari ujung sana ke ujung sana Karena sudah lama ya saya tidak menerbangkan drone Semoga saja dronenya benar Sekarang ini saya update harus pakai ini nih Harus pakai rompi dan juga masker Karena kesana itu Ini ya Apa namanya Kebul lah istilahnya Banyak debu dan juga tadi saya disuruh pakai rompi ini Untuk keselamatan juga ya Karena ini daerah proyek Jadi setiap update saya pakai rompi Langsung saja saya akan coba menerbangkan drone disini Dan nanti saya akan liput di ujung sana Seperti apa sih perkembangannya disana Tonton terus videonya sampai selesai Jadi sekarang saya nekat saja akan coba menerbangkan drone Semoga saja berhasil Saya ingin mengabadikan penertiban rumah Yang nantinya akan dibuatkan trek Untuk langsiran kereta api Jauh 500 meter dari stasiun Garut mengarah ke arah Cikajang Dan penertiban trek mengarah ke arah Cikajang ini Dipantau langsung oleh tim PD2 Pak Ihsan beserta timnya Turun langsung ke lapangan Untuk mengecek Progres aktifasi Penertiban rumah Yang nantinya akan dijadikan trek untuk langsiran Bagus sekali ya Tim PD2 langsung terjun ke lapangan Memantau progres aktifasi ini langsung Saya nekat saja ini Semoga dronenya benar Benar bisa digunakan Saya ingin coba update dari sini mula ya Nah Dilihat dari atas ini Pekerja sedang sibuk Dekat jalan Mandala Giri disitu Terus saya akan coba maju terus Ke arah stasiun Garut Terlihat stasiun Garut Mempunyai 3 jalur Antara jalur 2 dan jalur 3 terlihat agak sedikit terenggang Saya curiga itu akan dibuatkan peron Tapi kita lihat saja nanti ya kawan Yang jelas peron mah Itu yang sana yang sudah jadi ya Di depan stasiun Garut Dekat dengan jalur 1 Sudah lama memang saya tidak menerbangkan drone Semoga si drone ini sehat selalu Karena Saya butuh untuk Menginformasikan buat teman-teman semuanya Bisa dilihat ya Stasiun Garut Bangunan barunya Mulai akan dibangun Di pinggir bangunan lama Tuh lihat Kebayang ya Stasiun Manaraja dan stasiun Pasir Jengkol pun Semewah itu Apalagi stasiun Garut yang berada di tengah kota Untuk jalur 3 memang belum menyambung Dengan wesel Kita lihat saja nanti Saya juga masih bingung Karena masih belum disambungkan Nah Terlihat di bawah Ada 2 alat berat Yang sedang menertibkan rumah Yang nantinya akan menjadi track Sejauh 500 meter Menurut informasi yang saya dapat Untung sementara itu Buat langsiran Tetapi tidak menutup kemungkinan Akan direaktifasi sampai Cikajang Kita berdoa saja semoga Reaktifasi sampai Cikajang gitu Terlihat di bawah banyak Para pegawai dari PT Kereta Api Dari tim PD2 Yang memantau langsung Progres seaktifasi ini Supaya tetap berjalan lancar Makanya sampai saat ini Progres seaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Tidak ada hambatan Karena dipantau langsung oleh tim Dari PD2 Saya belum tahu nih Apakah lapang tenis akan Ikut dibongkar atau tidak Karena menurut informasi yang saya dapat Itu tanah PT Kereta Api Nanti otomatis Relnya akan menyebrang Di jalan pramuka sana Dan Kapan ya itu akan dibongkar Penasaran saya juga Saya coba abadikan dulu Melalui drone Dan nanti saya akan coba Menggunakan kamera tentunya Biar lebih jelas Emang lebih jelas dari bawah sih Daripada dari atas seperti ini Cuman Dari atas itu Bisa lihat Lebih luas Kalau dari bawah Lebih dekat dengan alat berat Jadi mulai hari ini Tanggal berapa ini teh Tanggal 14 Januari 2020 Alat berat diterjunkan langsung Dari stasiun Garut Mengarah ke arah Cikajang Untuk menertibkan rumah-rumah Warga Yang berada di dekat Rel kereta api nantinya Saya akan Terus memantau Kerja alat berat ini Sampai mana dia bekerja Karena saya juga penasaran Ini treknya akan dibuatkan Sampai mana Sejauh mana Saya akan terus pantau Supaya teman-teman semua tahu Dan sebetulnya yang jadi trek itu Saya ingatkan sekali lagi Yang banyak pohon itu Karena dulu Relnya disitu Tapi rumah-rumah Dibongkar Karena memang Jalur kereta api Itu harus safety Ya kawan Harus jauh dari rumah Apalagi itu kan Masih tanah kereta api Jadi ditertibkan saja Supaya Ya treknya aman Tidak ada orang yang Lalu lalang Memang sampai sana sih Terlihat sudah banyak Yang dibongkar ya kawan Tuh Nanti Saya akan coba cek saja Sampai jalan Cimanuk Sudah lebih banyak ya Yang dibongkar Saya yakin ini Lapang Tenis Akan menjadi lapang tenis Terindah nih Kalau misalkan Tidak dibongkar Jadi nanti ada di pinggir Rel Mantap pisahnya Lur Oke Sekarang saya akan Pantau Progressnya Dari bawah Menggunakan kamera saja Terlihat di bawah saya Ada rel bekas Menuju Cikajang Pembongkaran Terus Dilaksanakan Entah sampai jam berapa Karena mengingat disini Bangunannya juga Masih banyak gitu ya Yang perlu ditertibkan Walaupun ini Infonya sih Untuk langsiran Kereta api Tapi Kita semua Masyarakat Garut Berharap Semoga saja Jalur kereta api Ini Direaktifasi Full Sampai Cikajang Karena Masyarakat Cikajang itu Membutuhkan kereta api Cikajang itu Sudah padat Sudah menjadi kota Jadi Sudah seharusnya Cikajang Mempunyai Moda transportasi Yang efisien Aman Nyaman Tepat waktu Bisa membawa Rang banyak Tentunya Kereta api Kereta api Sudah mulai Dibutuhkan Saat ini Semoga saja PT kereta api Memperpanjang Trek Reaktifasi ini Sampai Cikajang Karena Itu yang dibutuhkan Oleh kita semua Masyarakat Garut Semoga saja Ini cikal bakal Reaktifasi menuju Cikajang Amin Melihat pembongkaran rumah Seperti ini Menjadikan saya Placebag Beberapa bulan Atau satu tahun Ke belakang Ketika Di Cibatu Sedang ada Pembongkaran rumah Cikal bakal Progres aktifasi Jalur kereta api Cibatu Garut ini Dimulain Disini juga Banyak Masyarakat Yang mengambil Kayu Mungkin Atau Barang-barang lainnya Yang masih Dapat dipergunakan Saya akan coba Terus jalan Sampai sana Ingin melihat Sudah Berapa rumah Yang Dibongkar Oleh Alat berat Nah ini Yang jadi pohon-pohon ini Itu dulunya Rel kereta api Ya Kalau disana kan Apa itu IBC nya Itu ada tembok Sana itu Tidak akan dibongkar Karena Kalau saya tidak salah Tanahnya itu Cuman sampai sana doang Wah sibuk sekali nih Disini Lihat Ada dua Alat berat Alhamdulillah Saya bisa Mengabadikan Momen ini Karena saya Sedang libur Kuliah Satu bulan full Dan saya masuk Sekitar bulan Februari Jadi saya bisa update Reaktifasi Buat kawan-kawan semua Saya juga ingin Mengucapkan Terima kasih Pada PT Kereta Api Yang Telah Berkomitmen Dalam Mereaktifasi Jalur Kereta Api Cibatuh Garut Sampai saat ini Jalur Kereta Api Cibatuh Garut Hampir terhubung Dan Yang ada di depan saya Ini adalah Pembongkaran Mengarah ke arah Cikajang Walaupun Kabarnya dibuatkan Hanya untuk Trek langsiran Tapi harapan masyarakat Garut Tentunya Ingin Reaktifasi Sampai Cikajang Doakan saja ya Kawan Semoga Reaktifasi Sampai Cikajang Kita tunggu saja Informasi resminya Dari PT Kereta Api Dan sekarang Silahkan disimak Oleh kawan-kawan semua Alat berat Yang sedang Bekerja Disini Menertibkan Rumah Yang nantinya Sebentar lagi Akan dibuatkan Rel kereta api Disini Untung Ketika itu Saya sudah mengabadikannya Lewat drone Dan Lewat bawah sini Jadi Saya punya dokumentasinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kawan Saya tidak bisa Lama-lama Disini Karena Saya juga Ingin langsung Pulang Dan langsung Edit video Saya sudah Tidak sabar Ingin Menayangkan Video ini Buat teman-teman Biar teman-teman Tahu Sejauh mana Progress Reaktifasi Jalur Kereta Api Cibatu Garut Terima kasih Yang sudah Nonton video Saya Kurang lebih Ya mohon maaf Informasi Resmi Mengenai Reaktifasi Jalur Kereta Api Cibatu Garut Hanya Dari PT Kereta Api Saya Hanya Bisa menayangkan Video Yang nantinya Akan menjadi Informasi Bagi teman-teman Semua Dan itu Real diambil Di lapangan Jadi informasinya Yang saya dapatkan Ini Langsung Dari lapangan Seperti Yang terjadi Saat ini Di Kampung Logi Sedang ada Pembongkaran rumah Yang nantinya Akan dibuatkan Real disini Terima kasih Pada kawan-kawan Tunggu video selanjutnya Update reaktifasi Terbaru dari saya See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih